Ya kita tahu sekitar 2750 ton ya, nah ini sangat besar sekali, sehingga kalau jumlah yang seperti itu dengan redakan e-amunil nitrat jadi besar redakannya dan tentu akan menimbulkan malapetaka. Bahan kimia apapun, kebetulnya adalah zat yang berbahaya, tidak hanya sifatnya akan racun, dia bisa beracun kalau kena kulit atau termakan atau kena mata kita, dan juga dia bisa tadi berusak gitu kan, tadi bisa meledak, terutama apalagi ketika kena panas gitu. Kemarin ada 2750 ton zat yang rentan, mudah meledak, dan mudah terbakar, menimbulkan ledakan yang luar biasa dahsyat di area pelabuhan, dan itu menimbulkan efek rusak yang sangat luar biasa. Saya mau turut berduka cita dan turut sedih atas apa yang menimpa warga yang ada di Libanon, saya sih maunya mendoakan semoga masalah atau apapun yang terjadi di sana cepat kelar dan berhenti di situ aja, gak melebar kemana-mana, dan semua korban, korban jiwa ataupun korban luka-luka, semuanya bisa segera diatasi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.